Fuji tak kuasa menahan air matanya saat dirinya kembali disebut artis jalur duka. Sosok Fujianti Utami Putri atau yang lebih dikenal sebagai Fuji merupakan seorang konten kreator. Fuji dikenal sebagai adik ipar Vanessa Angel. Karena hal itu pula, Fuji pun kerap disebut sebagai artis jalur duka. Meski dianggap sebagai artis jalur duka, tapi Fuji tidak mempersalahkan hal tersebut. Ia mengakui bahwa dirinya terkenal karena mendiang kakak iparnya itu. Sebenarnya aku serba salah, kalau aku kan langsung yang terkenal, kata Fuji dikutip dari YouTuber Rachel Venya. Minggu, 26 Mei 2024. Tapi kan caranya, pakai aku nggak bisa pungkiri ya dari abang aku, kakak aku, lanjutnya. Kendati begitu, Fuji mensyukuri atas rezeki yang diraihnya saat ini. Menurutnya, tak salah juga untuk mengambil momentum walau saat itu ia sedang berduka. Cuma kan aku ini masih hidup nih ya. Ya aku akan menjalankan kehidupan aku. Kalau misalnya dikasih kesempatan untuk mencari uang secara ya si money, ya aku ambil dong, jelas Fuji. Dengan begitu, ia mau tak mau harus menerima segala risiko karena naik down dengan jalur duka. Jadi sebenarnya plus minus, gitu. Enaknya ya si money, nggak enaknya jadi serba salah dan nggak bisa membela diri gitu loh, pungkas Fuji. Dilansir dari Sripoku, Fuji lahir pada 3 November 2002. Ia mulai dikenal semenjak dirinya menjadi sosok yang mengasuh galas kai anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi. Putri Bungsu Haji Faisal dan Haji Dewi Zuryati dan merupakan alumni dari SMAN 32 Jakarta. Ia diketahui sempat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas di Bali. Sebelum kepergian Vanessa dan Bibi, Fuji Utami terlihat sering membuat konten TikTok bersama Vanessa Angel. Kini nama Fuji berubah menjadi seorang bintang. Selain mengurus galas kai, Fuji juga sering diundang ke acara-acara televisi dan juga diundang ke channel YouTube YouTuber dan artis terkenal Indonesia. Selain itu hubungan Asmara Tarik Halilintar dan Fujianti Utami Putri alias Fuji memang sudah cukup lama kandas. Namun, keduanya masih terus dikaitkan hingga saat ini terlebih saat Tarik akhirnya menemukan sosok pengganti Fuji dan berniat menikahinya. Kini, Tarik pun tengah mempersiapkan pernikahannya dengan alih Masaid. Ayah Fuji, Haji Faisal pun mengungkap bahwa Tarik memang sosok lelaki yang mendambakan hubungan yang serius ketika menjalin hubungan dengan wanita, termasuk saat berpacaran dengan putrinya. Tarik nampaknya tak masalah menikah di usia yang terbilang muda. Dia bahkan merasa sudah siap untuk membina rumah tangga. Kalau menurut saya arahnya sih memang seperti itu, ingin menikah. Si Tarik ini kan sudah matang dia, tentu dia berpikir. Kalau saya bergaul dengan seseorang, umur saya sudah segini. Sudah pantas saya untuk menjalin rumah tangga. Ujar Haji Faisal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini. Sementara di sisi lain, Fuji tak ingin buru-buru menikah. Meski usia mereka tak terpau terlalu jauh, adik kipar mendiang Vanessa Angel itu tak memiliki prinsip yang sama seperti Tarik. Dia masih ingin menunggu beberapa tahun ke depan untuk Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.